Pembagian Beginilah saat Babinsa Pesanggaran membagikan sembako kepada beberapa warga Dusun Sukomade, desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Untuk menuju desa tersebut harus melewati jalan yang terjal serta menyeberangi tiga aliran sungai. Pembagian dilakukan dengan mendatangi rumah satu persatu lansia yang membutuhkan uluran tangan. Suasana senang dan haru terpancar dari mereka. Beberapa lansia bahkan hidup sebatang kara tanpa sanak saudara, hingga warga sekitarlah yang mengurusnya. Warga pun sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Berterima kasih sekali kepada tim dari Koramil dan Kodim yang telah sempat meluakan waktu untuk melihat kondisi dari masyarakat kami dan sempat juga membantu melalui Baksa Sembako. Harapannya ke depan menjadi motivasi mereka, mudah-mudahan apa yang telah diberikan bisa bermanfaat. Kepala Dusun pun berharap dengan adanya bantuan ini bisa menambah semangat serta motivasi kepada mereka, meski hanya sekedar untuk bertahan hidup. Salah satu penerima bantuan pun sangat senang dan berterima kasih. Tadi dapat bantuan, senang bu. Senang, matung, mimpi, kata, ganti ini, muku-muku, biarlah, pari-muku, buntah haji. Dusun Sukomade yang terletak jauh dari keramaian kota, dihuni 325 kepala keluarga dengan fasilitas yang serba terbatas, namun tak menyerutkan semangat mereka untuk hidup berdampingan secara damai. Keramahan dan kehangatan warga sekitar membuat siapa saja yang berada di sana merasa nyaman. Lovita Kamil, Banyuwangi TV, melaporkan.